Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren Gue kecil, 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 gue kecil Ini agar ragu-ragu itu apa ya bintangnya? Arias Saya kewkin Mario mau ketemu sama Mila Berasi apa? Terus kalian jadiannya kapan? 23 Maret 2012 Jodoh banget ya, kita selalu kompakang loh I love you I love you too Mila aku mau nanya, sampai sebosennya kamu disayang sama aku Aku sudah lama, aku mendam rasa aku Diam, diam Aku tuh gak nyaman tau gak sih sama sahabat-sahabatnya si Kelvin Lebih penting pacar atau sahabat Ya aku milih pacar lah Kok pake lah sih, kesannya gak ikhlas gitu Itu gak pernah salah Setiap waktu Setiap malam Hati ku Lima tahun pacaran Dia cuma kayak gitu doang usahanya Kirim apaan tuh namanya? Apaan bunga? Emangnya gue meninggal Hati gue meninggal Dasar ya kewet Disorientasi Arak Suka hidup Semih Lebih apaan Selamat ya Lepas 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 Ini kayaknya filmnya Boleh dikoreksi kalau kesalah ya Ini kayaknya filmnya tentang apa Perbedaan pemikiran cowok sama cewek ya Isi kepala cowok-cewek ya Gila Cewek Cewek gampang ngerti Gampang ngerti Aku tadi lihat cara pemikiran kamu di film itu aneh banget Emang Kalau ngomong apa-apa gak usah pake lah Emang bener Lah itu kayak gak ikhlas ya Kayak misalnya Haus gak? Haus lah Haus atau enggak gitu Oh sama deh tuh biasanya cowok Kesel Kesel Tapi film ini Gila gila mungkin ya rasanya Ada yang mau tukang duduk disini gak? Coba duduk dulu Tapi aku rasa sih kayaknya gak bisa ngomong karena memang it's true It's true Everything we say it's true Gak masalah Gak masalah Gak masalah It's okay Tapi film ini bener gak dibagi jadi dua bagian Aku tuh bingung Jadi dua film maksudnya Dua film Dua film Jadi satu cerita Tapi scene-nya sama Pengadeganannya berbeda Scene-nya sama Oh jadi Kalau ini begini Akhirnya nanti begitu Gitu maksudnya Dua perspektif Dua perspektif Oh gitu Satu scene yang sama dua perspektif Tapi Dari si cowok dari si cewek Oh asik Asik Jadi berdasarkan pola pikir cewek dan cowok Iya 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 Yang pola pikir cowok Filmnya cuma apa? Kayak lima menit gitu Enggak 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 nyampe Oh gak nyampe Semenit doang Oh iya Juga mungkin ya Kalau dengan cewek normal pasti ya Tiga hari lah ya film Wah Juga juga Pola pikir kita tuh ribet Panjang kan cewek ya Tapi kalau misalkan udah nonton yang film cowok Kemarin kan baru premiere Ada yang nonton versi cowok Ada yang nonton versi cewek Itu pas keluar-keluar itu Itu mereka puas banget Yang nonton cowok Pada penasaran pola pikir cewek gimana Dan mereka jadi kesel sama cewek Termasuk pacarnya dia Keluar-keluar Sumpah aku sebe banget sama kamu Pam Kenapa? Cewek tuh kayak gitu ya Ternyata ya Sedangkan yang nonton versi cewek Kebalikan ya Mereka penasaran sama cowok Dan mereka juga Sebe banget sama cowok Soalnya cowok tuh gak peka ya Dia jahat banget Emang sesuai dengan teori perspektif di komunikasi Kan kalau komunikasi tuh kan Gak ada yang salah Semua benar tergantung dari perspektifnya masing-masing Kayak gitu Jadi ini dua studio gitu? Dua studio Kemarin pas primnya dua studio Dua studio Empat studio Dua studio cewek Dua studio cowok Tapi kalau misalnya kita nonton Yang cewek jadi sebel sama cewek Yang cowok juga Kita saling sebel sebelan dong Gak yang cewek Sebel sama cowok Kalau tayangan yang cewek nih Yang par cewek Kita jadi sebel sama cowok Iya kalau kita jadi sebel sama cowok Cowok jadi sebel sama cewek Ini kan sebel sebelan dong Sudahnya bukan sebel sih Kayak kita tuh merasa Kita menang gitu Ini nih cewek banget nih Selalu menang sebetulnya Kamu jadi apa disini? Aku jadi Malia Malia itu geng Venus Jadi geng yang cewek Oke Sahabatnya Pam Jadi memang kan di Venus tuh ada aku Pam sama Ria Ricis Oh iya Ria Ricis kan Dia udah demon gak Aku tuh angelnya Ricis tuh yang bagian kompornya Yang bagian kayak Yang langsung-langsung Yang langsung Dia kan gitu single Aku yang bijaksananya Yang bijaksananya Tapi si Pam ini Pep kamu siapa namanya? Mila Oke Mila Mila ya Si Mila ini sebenarnya kayak apa sih? Sempurna kalau aku lihat Oh banget Mila gak pernah salah Mila selalu benar Dan Mila tuh tipikal cewek yang Apa ya Kalau misalnya punya penantu kayak gue Kayak punya penantu kayak gue tuh Beruntung banget gitu Alhamdulillah Iya Aku bisa lihat Eh kenapa? Aku bisa lihat Kalau Kelvin kayak apa? Pasti nyebelin ya? Banget Iya menurut Mila nyebelin Oke Iya karena emang Mila selalu benar Iya Menurut pikirannya sendiri Menurut hukum, kontrat, dan adat istiadat Tepatnya udah mulai nyebelin kan? Kelvin itu benar Dia itu mencintai Mila Oke Rela makan ati demi Mila gak marah Oke Bukan demi Mila bahagia ya Demi dia gak marah Karena kalau Mila Tuh cowok kan gitu Jadi gak ikhlas ya Gimana kita disuruh Disuruh jujur marah Ketawan bohong marah Terus kalau misalkan lagi marah Minta maafnya lama banget Mending jujur Gila Pakai nyakit kan buat cewek Marahnya tuh bisa idul adhak Tahun depan baru kelar gitu Jadi kalau misalnya seorang Sepasang kekasih nonton film ini Harusnya yang bayarin siapa? Cowoknya atau ceweknya? Eh tetep cowoknya lah Saya kan kayak gitu Apalagi yang feminist gitu ya Kami feminist Tapi dia coba ambilin apa yang enak Jangan dari cowok gitu Aku cowok gitu Pacar kamu kayak gitu? Enggak 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 Kamu tadi bilang gitu Kalau di flashback masa pacaran Lu married tuh kayak gimana Oh iya iya Aku biar baper-baper gitu ya Kok ibu-ibu sih? Kakak dong Kakak Nah jangan omong balu Kenapa kita harus banget tonton film ini? Menurut kamu? Karena film ini sangat relatable Sama real kita sejaman sekarang Kita bisa familiar ya Iya bisa familiar Dan maksudnya banyak pesan-pesan Yang bisa kita ambil Untuk memperbaiki diri Atau kayak gimana Dan filmnya juga seru Komennya dapet Gramanya dapet Jadi harus ditonton Oke Sama lah Harus nonton dua-duanya Dari sisi cewek dan cowok Sekarang sampai kapanpun Cewek gak akan pernah ngerti cowok Dan cowok gak akan pernah ngerti cewek Jadi ya siapa tau Dari film ini Bisa sedikit lebih memahami Memahami satu sama lain Dan punya perspektif Dan lebih open-minded terhadap relationship Aku setuju Udah cukup kayaknya dari dua cewek ini Keren banget Keren banget ya Dari cowok Oh dari saya boleh? Saya boleh ngomong? Ada waktu gak kita? Gak ada teh Gak ada ya? Iklan dulu bentar ya Nanti kita Ya udah sebentar Gampang sekali ya Kalau misalkan buat cowok Karena cowok tuh Salah terus Nah makanya nih Harus nonton ini Supaya cowok tuh bisa tau Bagaimana cara menangani perempuan Bagaimana ngomong mereka Kalau cina gaji tuh Cowok tuh cuma bisa 10% aja buat di dompetnya Sisanya tuh Untuk apa 10%? Untuk apa 10%? Nggak lah Nanti kebuang-buang Iya udah Kalau bisa 110% Semua gajinya tuh buat perempuan Iya dong Gila aku mau telfon suami aku dulu Sebentar ya iklan dulu sebentar ya Tentang gaji ini penting banget diomongin Tetap disarat saja Teman-teman Telfon dong Telfon suami Udah keren Udah lahir Udah keren Buah kecil Buah kecil